Warnanya orange Hi guys, welcome back to my channel Chin Young Love Topik hari ini adalah tentang parfum dari Hermes Ini adalah tipe Twilly ya guys Parfum Twilly Dari Hermes Yang tipe Boy Free Seperti ini ya Jadi ini adalah Eau The Parfum ya guys Tipe yang parfum, bukannya Eau Toilet bukan Jadi kalau misalnya Eau The Parfum itu Lebih cenderung tahan lama wanginya Sebelum aku lanjutkan ke review Lebih mendalam tentang parfum ini Dan pengalaman aku menggunakan ini Kalau kalian yang masih baru di channel saya Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya ya Tekan tombol bell notifikasinya Jadi setiap kali aku upload video yang baru Kalian tuh akan mendapat notifikasi dan bisa langsung nonton video aku Gitu ya guys Nah aku akan berbincang-bincang sedikit Tentang pengalaman aku menggunakan si Hermes Twilly ini Jadi Hermes Twilly ini itu tuh yang tipe Pau Free Kayak gini Jadi aku pertama kali nyobain tuh di toko Hermes ya Di boutique-nya Waktu aku nyobain-nyobain tasnya mereka Kemudian aku tanya sama SE-nya Mbak, parfum yang recommended itu apa sih? Yang gak terlalu feminim Tapi seger gitu loh Nah dia recommend pada saat itu ada parfum yang lain Yang warna biru gitu Cuman lagi out of stock Nah jadi dia Kasih aku cobain yang tipe itu tuh Lumayan enak Dia semprotkan disini Dan juga dia semprotkan juga yang Pau Free ini ke tangan sebelah sini Beberapa jam kemudian tuh aku ngerasain Kayaknya baunya tuh enakan yang sebelah sini Which is yang si Pau Free ini loh guys Jadi aku memutuskan untuk membeli si parfum Pau Free ini Dari kemasannya itu tuh cantik banget ya Warnanya tuh warna Hermes banget deh Bisa dilihat disini Eude Parfum ya Natural Spray Nah aku beli yang 85ml Karena kalau yang 85ml tuh harganya lebih murah ya guys Nah di boutique seperti ini Kalian bisa lihat di unboxing-nya Nah yang unik tuh adalah kemasannya Oke mbak Dalamnya tuh juga warna orange Nah ini tuh bentuknya tuh Gak segi empat Gak lurus gitu ya Gak flat tapi ini tuh miring gitu loh Jadi lucu banget tuh Kayak gini guys Lucu kan miring gitu Terus kayak gitu Dalamnya tuh kayaknya Lihat simple orange Tapi tuh keren aja sih menurut aku ya Nah tadaaa Ini dia parfumnya guys Dalamnya seperti ini Nah warnanya cantik kan Tuh Kok kasih lihat disini ya Kalian ada gambaran Seperti ini guys Warnanya orange Gak pinky tapi juga Ya kayak orange-orange peach gitu deh Nah dia tuh dateng dengan si twillie ini Lucu banget kan Nah twillie-nya tuh kayaknya ada jahitannya ya Jadi kalau kalian misalnya parfumnya udah habis Dan kalian gak mau lagi packaging-nya Kalian bisa cabut aja twillie-nya Twillie-nya tuh lucu banget loh guys Jadi ini jangan sampe dibuang Ini tuh ada talinya kecil sini Jadi kalau kalian udah gak pake parfumnya Udah habis Digunting aja twillie-nya masih bisa dipake Dicuci lagi Yeay Multi purpose Gak murugi Nah ini yang kemasa 85ml ya Nah di bawahnya itu kayak ada Serial number gitu loh Nah kita cabut Nah kayak gini nih guys Tadah Nah kalau misalnya untuk semprotannya Oke lah standar Seperti ini Nah di dalamnya tuh ada tulisan Hermes Paris ya Kalau kalian perhatiin lagi Di dalamnya ada tulisan Hermes Paris di dalam Nah dibuka ginianya tuh udah wangi banget guys Wanginya itu tuh kayak Kayaknya ini gak cuma bisa dipake untuk cewek Tapi kalau untuk laki-laki juga bisa dipake ya guys Jadi gak cuma buat wanita Tapi pria juga bisa menggunakan parfum ini Nah kita semprotkan dulu seperti ini ya Hmm wanginya harum banget guys Jadi tuh wangi ini adalah segar banget Kayaknya untuk usia di atas 23 tahun Di atas 25 tahun tuh cocok banget Wah ini wanginya tuh kayak Bikin kita kayak Wanita Wanita independen gitu loh guys Kayak Strong woman Like that gitu loh Wanginya segar Dan ada bau-bau kayak maskulin juga Which is aku suka Jujur aja Kalau dimanain parfum wanita dan parfum pria Kadang tuh aku suka memilih parfum Kayak lebih suka wangi yang kayak cowok gitu loh guys Hmm which is Aduh harum banget sekarang Hmm Dan itu lumayan tahan lama loh ya guys ya Jadi misalnya aku pake ke kantor gitu Pas aku pulang setelah 5-6 jam Itu masih kecium Tapi kalau misalnya aku yang pake sendiri Aku pas udah pake Aku gak bisa nyium apa-apa lagi gitu guys Setelah 1 jam Aku kayak Masih wangi gak sih gitu Tapi aku nanya ke temen-temenku Ataupun aku tanya ke sekitarku tuh Wah wangi gak sih Apa parfumnya kecium gak sih Kecium Kata mereka tuh kecium Tapi aku sendiri tuh gak bisa ngecium lagi gitu loh Kayak udah ke dalam kita gitu loh Tapi ini wanginya luar biasa enak banget Seger Jadi kalau kalian yang bingung ya Mau pilih parfum apa Nah parfum Hermes Twilly ini Yang untuk Pau Free nih Recommendate banget Dan aku lihat Itu juga ada kayak Wangi-wangi jahe Which is yang bikin seger Gak bau yang Femini banget tuh Itu enggak ya Gak bikin seger Semangat Jadi untuk kalian memulai hari Itu Oke banget deh parfum ini Selain di butiknya Kalian juga bisa beli ini Di Sephora Ataupun di aplikasi-aplikasi Tapi jangan lupa Belinya yang di Trusted Seller ya guys Karena banyak juga yang versi palsunya Dan aku bukan tipikal Yang pencinta parfum banget ya Jadi Aku cenderung Misalnya aku udah punya parfum satu Yaudah Aku pake sampe habis Habis itu baru saja aku beli lagi Nah yang ini tuh aku gak nyesel Aku seneng banget sama parfum ini Enak banget pokoknya Tadaa So thank you so much For watching my video About this parfum Semoga bermanfaat buat kalian Kalau lagi yang nyari-nyari parfum ya Parfum Si Hermes 2 Lipo Free Ini Recommend banget So If you like this video Don't forget to Click the thumbs up And Don't forget to subscribe to my channel See you in my next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax